Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Senang sekali. Saya Hirs Beno Arief. Dan saya Agi Beta bertemu kembali dengan Anda pada akhir pekan ini. Apa saja nih Mas Hirsu, isu kita yang lagi hot yang akan disampaikan? Iya, saya kira kita nggak pasti semua sekarang perhatian publik tertuju pada skandal baru ini. Kalau kemarin kita punya skandal PCR gate, ini saya kira ini skandal omnibus law gate. Ini kalau ini, bahkan ini jauh lebih gila-gilaan ini skandalnya. Karena menurut saya sebenarnya kita sudah tahu sejak lama gitu ya. Tapi kan balik kalau kemudian tidak ada justifikasi secara hukum, itu ya nanti kita dianggap nyebar hok gitu ya. Karena kan banyak sekali teman-teman kita yang ditangkap oleh polisi, beberapa diantaranya sampai disidangkan karena mempersoalkan omnibus law ini ya. Sagan dan Nenggolan, Jumur Hidayat, atau banyak sekali aktivis kami di berbagai daerah yang juga kena kasus ini. Nah, tapi sekarang menjadi pertanyaan kita yang sangat serius. Ketika kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa itu inskonstitusional. Kita sampai di situ dulu, jangan pakai bersarat dulu. Karena ini membingungkan kalau disebutkan inskonstitusional bersarat. Karena biasanya kan putusan itu kan kalau nggak ditolak, ya diterima kan gitu putusannya. Ditolak sebagian, diterima sebagian, gitu biasanya keputusannya. Tapi yang menarik ini keputusannya adalah inkonstitusional bersarat. Jadi artinya harus diperbaiki selama dua tahun. Ini apapun juga, ini jadi diskusi yang menarik. Tetapi dibiasakan Mbak Agi kalau hukum itu selalu ada adagium yang menyebutkan jika ada dua orang ahli hukum bertemu, maka akan ada tiga pendapat. Nah, begitu juga tafsirnya ini kan. Kalau kita lihat kemarin kan kita ngomong-ngomong dengan sejumlah ahli hukum tata negara, nggak ada soal, ini nggak ada tafsir lain kecuali bahwa ya harus status quo. Nggak boleh. Selama belum diperbaiki, ya nggak boleh dijalankan. Tetapi kan kalau kita simak Pak Erlangga Hartarto kemarin menyatakan bahwa oh kita mematuhi Mahkamah Konstitusi dan kita ini tetap konstitusional dan kita sambil melakukan perbaikan. Itu kira-kira Mbak Agi yang saya kira sekarang ini menjadi sangat serius. Iya, iya Mas Ersu, betul sekali. Kemarin Pak Erlangga kita terkejut juga ya, kok penafsirannya begitu. Tapi kemudian kita dengan penafsiran yang demikian, kita jadi melihat apakah Pak Erlangga ini malah jadi corong pengusaha begitu. Seperti dikatakan oleh beberapa pengamat, itu seperti bukan suara dari pemerintah, suara dari menteri gitu. Apakah dia sudah membaca keputusan dari MK itu atau belum gitu. Itu penafsiran dia sendiri sesudah dia membaca ataukah sebagai, maaf saja, peng-peng gitu pengusaha sekaligus penguasa gitu. Karena tentu dia ada di dua sisi ya. Kita seperti melihat Pak Erlangga, seperti melihat Pak Luhut juga. Dan jangan lupa, kita jangan lupa, ini skandal PCR Gate kemarin ada melibatkan nama Pak Luhut juga di situ disebut-sebut. Dan sekarang juga tampaknya demikian, Mas Ersu. Walaupun sampai sekarang belum ada tanggapan dari Pak Luhut ya mengenai keputusan MK ini. Tapi kita ingat bahwa pada saat webinar Outlook 2021 kemarin, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober, itu Pak Luhut kan mengakui bahwa Omnibus Law ini ada gagasan dia. Di acara itu dia mengakui, saya ada catatannya, beliau mengatakan, ini terus terang, jujur teman-teman sekalian. Saya mulai waktu saya menko Polhukam katanya. Rupanya dia sudah memikirkan soal Omnibus Law ini ketika menjadi Polhukam, Menteri Polhukam, yaitu berarti tahun berapa itu ya Mas Ersu? Sekitar Agustus 2015 sampai 2016 ya, pertengahan sampai Juli 2016 sekitar itu. Dan kemudian mengatakan waktu itu alasannya adalah karena dia melihat semrawutnya peraturan yang saling tumpang tindih satu sama lain sehingga mengunci begitu katanya. Dan kemudian karena kesibukan sana-sini, maka pada akhir tahun lalu, karena itu dia katakan pada, ini maksudnya adalah pada awal tahun 2020, dia baru bisa membuat draft-nya gitu, yang kemudian diajukan ke DPR, begitu katanya. Nah, terus kemudian pada saat itu juga, pada webinar itu dia mengatakan, dengan adanya ide tersebut, maka kemudian Pak Luhut ini mengajak Pak Mahfud MD, Pak Jimli Asidik, kemudian Pak Sofian Jalil, terus kemudian juga ada Pak Seno Aji, dan dari kantornya adalah Pak Lamboko katanya. Pak Lamboko atau Pak Lambok ya? Itu rupanya dari kantor Pak Luhut sendiri. Untuk mendiskusikan bagaimana caranya, karena kalau satu persatu undang-undang yang saling tumpang tindih itu direvisi, maka tidak akan tahu kapan selesainya, begitu kata Pak Luhut saat itu. Kemudian muncul gagasan, karena saat itu Pak Sofian katanya, pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat, dan menjelaskan mengenai gagasan Omnibus Law ini untuk menyederhanakan aturan. Kita juga tahu bahwa Omnibus Law ini memang kan dipakai di Amerika Serikat dan di Kanada. Jadi, dikatakan sapu jagat, karena satu undang-undang dipakai untuk berbagai macam persoalan. Tapi kita kan tahu, kalau di sana supermasi hukum sudah berjalan, bukan begitu Mas Hersu. Bagaimana itu bisa diterapkan di sini, sementara hukum masih bisa dibeli, hukum masih bisa kacau. Di sana pengawasan oleh masyarakat, pengawasan oleh rakyat terhadap berlakunya sebuah hukum, itu sudah berjalan, sangat ketat. Nah, sementara di sini orang menanyakan, taruhlah, maaf, mas saja, misalnya kita ditilang, terus kita menanyakan, Bapak dari mana, dari polsek mana, kita takut untuk menanyakan itu. Walaupun itu adalah hak kita, tapi kalau di luar kan tidak. Kalau seandainya kita ditilang, atau kita mendapatkan persoalan di jalan, kita akan tidak takut untuk menanyakan, nama Anda siapa, kamu dari kesatuan mana, atau dari polsek mana, atau dari polres mana, dan apa salah saya melanggar undang-undang apa, kayak begitu. Nah, itulah Mas Hersu, latar belakangnya itu. Dan kita tahu lagi-lagi, Pak Luhut adalah juga yang disebut dengan peng-peng, pengusaha dan juga penguasa. Nah, sehingga masyarakat melihatnya sebagai, ini ada kepentingan pribadi nih, menduga-duganya kan jadi seperti itu, karena semuanya seperti dikerjakan dengan sangat terburu-buru, dari masuk bulan awal tahun, mulai dibahas di DPR adalah bulan Februari, dan kemudian Oktober sudah diundangkan. Begitu. Begitu Mas Hersu. Ya, ya. Nah, ini ketemu menang merahnya, karena juga pernah sebelumnya dalam sebuah acara, juga Pak Sofian Jalil juga mengakui, bahwa kalau tidak salah, waktu itu sebenarnya beliau menyebutnya gagasannya dari beliau. Tapi rupanya ini, kalau kita hubungkan dengan pernyataan dari Pak Luhut tadi, adalah dia diminta pendapatnya, karena dia pernah punya pengalaman itu. Saya kira nyambung ini ya. Ya, diundang ke kantornya Pak Luhut, demikian kata Pak Luhut. Ya, ya, ya. Nah, tetapi orang memang banyak melihat bahwa kemudian kepentingan ini lebih menonjol kepada kepentingan pengusaha tadi Anda sebutkan. Ya, betul. Memang, Pak, bahwa di negara-negara lain, seperti yang Anda sebut tadi, digunakan. Karena Amerika akan ada menggunakan omnibus law itu. Tetapi tentu saja, prosesnya, dan kemudian, kalau orang kita menyebutnya, nawaitunya, niatnya berbeda, kan gitu. Ini kan kalau tidak salah, ada 78 undang-undang, yang dijadikan satu, dan kemudian di dalam, saya kira tidak cukup waktu, kalau dalam waktu yang pendek, ini perlu ketenangan. Kalau ini kan seperti dikejar target, gitu. Kalau dalam mitologi kita dikenal, kayak Sang Kuryang, atau Bandung Bondowoso, bangun, bangun tangguh, bangun Rorojong Candi di Jawa Rambanan, ini diberlakukan dalam undang-undang. Ya, saya kira dampaknya berbeda, karena dalam kasus Sang Kuryang, maupun Bandung Bondowoso, akhirnya dikutukkan. Dia tidak menghargai proses ya, Mas Ersu, ya. Tidak menghargai proses. Jadi, tetap saja kalau kita menggunakan legenda atau mitologi, ya akan ada dikutuk, dalam situasi ini. Nah, siapa yang harus dikutuk? Karena, gini, bukan hanya soal prosesnya sangat cepat, ternyata ketika itu muncul, kan kontroversi macam-macam. Draftnya itu banyak sekali, kan? Draft dari Omnibus Law. Dan kedua, juga kita tahu bahwa kemudian ketika itu sudah mau diundangkan saja, waktu itu kan terjadi perdebatan, loh, kok hal amanya jadi bertambah, jumlahnya jadi bertambah, pada waktu itu dijawab dengan sangat sederhana, oh, ini soal font dan format kertasnya saja, gitu. Tapi ternyata kalau kita baca kemarin, amar putusan dari Mahkamah Konstitusi, jelas disebutkan di situ bahwa ini pasal-pasalnya masih ada yang berubah setelah ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Ini kan kejahatan, gitu ya. Ini, saya kira ini penyelundupan pasal, dan seperti kemarin disebut wawancara saya dengan Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsalim, menitahkan bahwa ini harusnya sejak awal sudah ada penyidik, malah ini polisi, gitu, untuk melakukan penyidikan. Karena ini merupakan kejahatan, ini bukan pidana, gitu. Menyelundupan pasal-pasal setelah ada kesepakatan antara presiden dengan, antara pemerintah dengan DPR. Jadi, ini memang betul-betul membuka borok yang luar biasa dari bagaimana pemerintahan kita dikelola. Ini kan jujur sangat, kita sangat sedih, prihatin. Dan kalau ini di negeri lain, atau di negeri Wakanda, kan gitu, sudah ada yang ditangkep polisi, dan di impeachment ini, Mbak Agi ya, bisa impeachment. Soalnya, kalau di Indonesia bagaimana melakukan impeachment ini, karena ini adalah kerjaan dari anggota, dari parlemen kita yang sekarang tidak punya oposisi, gitu. Sayang menyebutnya gitu, karena ada PKS dan ada ada Demokrat yang yang oposisi ababil, gitu. Jadi, mereka tidak sangat tidak signifikan dalam soal ini. Nah, jadi kita bingung kan dalam situasi begini ini, kita mau kemana, gitu, karena keputusan dari keputusan dari Mahkamah Konstitusi saja menunjukkan bahwa itu keputusan politik, bukan produk hukum. Iya, ya betul. Nuansa politiknya kental sekali, dan memang dilakukan secara politis, gitu ya. Tadi benar seperti kata Mas Hersu, bagaimana mungkin undang-undang yang berdampak sangat besar terhadap nasib pekerja, nasib buruk, wanita, anak-anak, pendidikan, dan sebagainya itu dibahas di tengah situasi yang sangat memprihatinkan, di mana kita semuanya terfokus pada pandemi yang memang betul-betul baru bagi kita, pelik, begitu ya, kita mendengar soal vaksin, kita mendengar soal bahwa rumah sakit tidak mencukupi, keluarga kita pun terkena COVID, dan kemudian bahkan juga ada sampai meninggal, bahkan teman-teman kita juga wafat, dan kok bisa di tengah situasi yang seperti itu, undang-undang yang sangat penting seperti ini, itu dibahas dan kemudian disahkan. Jadi, ini memang unsur ketergesa-gesaan atau unsur yang tidak menyerap aspirasi dari masyarakat, juga dari para ahli, tentunya kita kan undang-undang seperti ini, semua aspek, semua yang masyarakat yang memiliki keahlian hukum maupun sosial, budaya, dan sebagainya, harusnya berkontribusi terhadap undang-undang ini, karena itu akan menyangkut seluruh kehidupan dan untuk masa depan kita semuanya, Mas Hirsu. Ya, nah, ini kalau tadi karena ada menyinggung soal di tengah pandemi, ini kan bencana, di tengah bencana, dan tadi saya sebut juga ada kemungkinan unsur pidananya, ini sebenarnya harusnya kalau dalam pidana ini ada pemberatan, ya kan, karena melakukan suatu kejahatan di tengah bencana itu hukumannya sangat-sangat berat, gitu, jadi, dan ini terjadi di tengah-tengah situasi itu, tapi kita tahu bahwa tadi kita singgung bagaimana sikap dari Mahkamah Konstitusi, meskipun di satu sisi kita cukup kita berani, itu yang menghargailah, karena-karena perani mengambil keputusan itu walaupun mulai dissenting opinion, tapi tetap saja kita melihat sebagai kompromi-kompromi politikan gitu ya, kan ini agak beda misalnya dengan presidensial threshold gitu yang sampai sekarang apapun Mahkamah Konstitusi tetap pasang badan, ini kan sebenarnya mengelindungi rezim penguasa, nah dalam kasus ini ada para hakim, ada lima orang hakim di Mahkamah Konstitusi yang berani melakukan langkah itu meskipun tetap dengan kompromi, nah ini kan sekarang kita lihat disebutkan bahwa bersyarat sampai dalam harus memperbaiki dalam waktu dua tahun kalau melihat gaya itu gaya dari gaya pemerintah menyusun undang-undang bersama DPR saya kira mereka segera dalam waktu dekat ini akan bekerja keras seperti itu tadi dan melakukan hal yang sama dan mengakui bahwa itu sudah dipenuhi jadi undang-undangnya sudah direvisi jadi undang-undangnya akan sudah bisa berjalan saya kira nanti mereka sekinarinya pasti seperti itu dan kembali lagi publik atau civil society akan menemukan lagi kesalahan-kesalahan dan mengajukan lagi prosesnya ke mahkamah konstitusi saya kira akan terus-terusan menurut semacam itu dan kita sudah tahu kemana arahnya jadi ini kan mereka pasti saja seperti anjing menggongong kafila berlalu jadi mau publik mau civil society maupun media mengkritik keras omnibus law bagi mereka itu harus tetap jalan karena memang sejak awal mereka sudah punya target tersendiri gitu mereka gak peduli apapun ini saya kira membuat kita hidup dalam situasi saya jadi wajar kalau kemudian banyak sekali mempertanyakan apa ya artinya kita hidup dalam demokrasi seperti ini sekarang kemudian ternyata pemerintahan itu tidak dikelola dengan proses-proses demokrasi yang baik ini kan banyak sekali orang sudah mulai frustrasi ya dengan demokrasi saya saya teringat banyak sekali beberapa negara yang mengalami kegagalan demokrasi karena membuat orang kemudian tidak lagi percaya dengan proses demokrasi salah satunya misalnya dulu Thailand Thailand itu pernah terjadi ketika itu mahasiswa di sana demo meminta agar tentara mengambil alih kembali pemerintahan karena ternyata pemerintahan sifil tidak bisa dipercaya untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dan di Indonesia saya kira tanda-tanda semacam itu juga sudah terjadi bukan tapi dalam kasus Indonesia saya kira sedikit berbeda ya dengan Thailand kalau Thailand memang ada tradisi jatuh bangun jatuh bangun sebuah pemerintahan antrasipil dan liter tetapi kan ada simbol waktu itu ada simbol yang berperan nah sekarang di Thailand simbol raja itu sudah mulai pertanyakan karena rajanya raja yang caur yang mulai yang mulai orang berat lawan yang meskipun ada perlindungan terhadap kerajaan yang hukumannya sangat keras kalau menghina simbol-simbol kerajaan tapi di Thailand sudah mulai terjadi perubahan itu karisma runtuh dia bukan runtuh dia runtuhkan sendiri dengan gaya hidupnya saya kira di Indonesia orang sudah mulai berpikir tentang itu masih tetap banyak yang percaya dengan proses demokrasi tetapi kita semua menyadari bahwa demokrasi kita ini dibajak oligarki kan gitu ya kalau sudah ngomong kayak gini ini memang situasinya sangat berat mbak jadi pilihannya saya jadi kemarin peringat juga ketika Pak Gatot bicara tentang bahwa untuk jadi presiden di Indonesia itu diperlukan biaya sampai 9 triliun gitu ya kemarin beliau ngitungnya gimana sih ya kira-kira setiap provinsi itu dibutuhkan 300 miliar untuk itu dan kemudian kalau dikali kan provinsi di Indonesia 34 provinsi ya dibukul rata kira-kira 9 triliun nah kan kita sudah tahu kalau dengan dana semacam itu 9 triliun itu siapapun yang akan menjadi calon presidennya dia pasti bekerja sama dengan kelompok oligarki kita kalau kita nyebutnya para taipan lah para cukong jadi saya sendiri dalam beberapa waktu terakhir juga berpikir keras ini bagaimana ya kita menyelamatkan demokrasi kita karena realitasnya demokrasi kita itu sangat-sangat mahal dan sudah menjadi pemahaman kita belaka bahwa sebenarnya mulai dari tingkat level daerah sampai ke tingkat presiden itu semuanya dikuasai oleh para cukong komodal itu betul Mas Ersu pasti masih ingat lah bahwa oligarki ini jangan disangka kalau seandainya ada dua calon atau tiga calon untuk pilkada atau kalau di tingkat nasional dua calon terus mereka hanya menyumbang di satu pasangan saja mereka juga main dua kaki bahkan tiga kaki begitu kan Mas Ersu jadi seolah-olah dia menyumbang di satu pasangan tapi di bawah tangan dia juga menyumbang di yang lain kita sebagai wartawan kan kita tahu itu jadi siapapun yang menang itu sebenarnya ada di bawah cengkraman dia hanya mungkin yang dia yakini akan menang dia menyumbang jauh lebih besar nah sementara untuk yang ini dengan nominal yang lebih kecil tapi artinya ketika yang lebih kecil ini berkuasa pun dia tetap ada peran di situ dia menaruh telur dalam satu keranjang dia menempatkan di one basket kenapa kita menyinggung oligarki karena tadi itu Omnibus Law tadi juga kepentingan para Jokong ini para pemilik modal para pengusaha ini jadi sebenarnya kita itu sekarang hidup kita demokrasi kita itu sudah dibacak oleh oligarki dan kemudian makanya ketika kemarin misalnya DPD ini saya kira sangat progresif ya DPD kan bicara tentang 0% presidencial dan kemudian juga mereka juga berpikir tentang apakah perlu amandemen parsial atau komprehensif saya waktu ini minta sebagai salah satu semacam pembicara dalam sebuah forum fokus grup dynamic FGD DPD saya menyatakan jangan dulu buru-buru bicara soal parsial amandemen parsial terhadap undang-undang dasar karena kita tidak hidup dalam realitas yang vakum bahwa realitasnya politik kita itu berpengaruh di mana-mana karena kalau katakanlah sekarang prosesnya kembali ke DPR misalnya katakanlah KMPR maksud saya pemilihan presiden tidak lagi pemilihan presiden langsung ini buat para oligarki juga jauh lebih mudah lagi karena mereka kan sekarang sudah mengendalikan partai jadi ini betul-betul betul-betul apa ya cilaka 14 saya kira bukan cilaka 13 lagi ya betul-betul situasi yang sangat sulit ya Mas Hersu saya juga membayangkan ini ketika kembali kepada tadi pernyataan Mas Hersu tentang Pak Erlangga ketika Pak Erlangga itu ada sebagai pengusaha yang juga sebagai seorang penguasa kemudian menerjemahkan keputusan MK itu bahwa dengan kalimat yang kurang lebih bahwa selama 2 tahun ini jadi undang-undang nomor 11 tahun 2020 itu tetap berlaku begitu itu kan betul cilaka 14 itu tadi Mas Hersu karena dikatakan inkonstitusional yang artinya bertentangan dengan konstitusi nah sekarang konstitusi kita itu apa kan undang-undang dasar 45 dan memang di dalamnya itu banyak sekali merupakan terjemahan dari UUD itu sendiri yang ada di dalam omnibus law itu tadi begitu dan kemudian kalau bertentangan dengan UUD 45 dimana kita tahu dalam preambulnya undang-undang dasar itu tercantum Pancasila artinya juga bertentangan dengan Pancasila begitu kan artinya si Omdibus Law ini bertentangan dengan Pancasila inkonstitusional plus bertentangan dengan Pancasila artinya peraturan pemerintah kemudian yang keluar sesudah diberlakukannya undang-undang itu pun juga otomatis berhentangan karena berasal dari turunan undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila nah dalam situasi seperti ini saya sangat heran bahwa kita masih bisa mengatakan bahwa saya NKRI saya Pancasila Pancasila harga mati harga matinya dimana kan ini sangat mengemaskan yang seperti ini sudah dikasih sudah Pak Lut sendiri juga ketika terus kemudian ada judicial review dari berbagai kalangan ini kan bukan judicial review yang terakhir yang diputuskan ini sebelumnya juga sudah banyak yang yang GR dari berbagai kalangan nah Pak Lut mengatakan ya sudah judicial review saja silahkan saya malah senang kalau dilakukan judicial review kepada Om Ibu Selaw ini nah artinya kalau saya itu berlaku patuhi dong tidak hanya Pak Lut belum ada komentar ya sejauh ini saya belum dengar tapi Pak Erlangga dan sebagainya dalam arti pemerintah ya harus mematuhi kalau tidak mereka anti Pancasila menjadinya gitu Mas Ersu nah ini memang situasi kita sekarang dalam kehidupan berbangsa dan bergeraknya kita seperti terjebak dalam labirin ya tadi katakanlah kita misalnya kita sekarang kita terobos bisa kita terobos katakanlah presidensial threshold 20% itu ya dan tapi biaya politik yang sangat mahal seperti yang tadi kita gambarkan itu juga sudah kita bayangkan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjadi calon presiden jadi kalau gitu bagaimana ini jalan keluarnya semacam ini karena sekarang pertama kita di berikade pertama itu presidensial threshold 20% kalau tahu itu bisa terobos itu pasti lumayan saya kira mungkin kita bisa membayangkan sedikit betapa pada waktu itu ada semacam solidariti di masyarakat pada waktu Pilpres 2019 kita ingat ya bagaimana ada orang rela berpatungan walaupun itu sebenarnya simbolik saja karena realitasnya kebutuhannya itu tidak cukup banyak sekali persoalan-persoalan yang mesti ditrobos karena biaya politik yang sangat mahal dan karena biaya politik yang sangat mahal itulah disitu kemudian para oligarki itu tinggal beli di ujung saja kalian boleh bermanuver apa saja tapi persoalannya duitnya ada di tangan saya saya jujur kalau sudah sampai posisi itu saya kira mentok tuh Mbak Agi cara berpikirnya dan kita mesti ada para pemirsa kita untuk sama-sama memikirkan memang kita mau hidup terus-terusan semacam ini karena kita kan berpikir sudah lah oke kita mungkin tidak akan mengalami sebuah negara dimana negara kita itu ideal seperti kita bayangkan tapi kan kita berharap anak cucu kita lah itu bisa mengalami tapi kalau lihat situasinya begini menurut saya kita bukan menjadi lebih baik kita jalan mundur demokrasi kita ini sekarang mengalami jalan mundur kalau saya membayangkan sebagai seorang ibu Mas Ersu dengan cara yang seperti ini dengan sistem yang berlaku seperti sekarang ini saya sepertinya tidak perlu membuat anak saya harus pintar-pintar amat dan juga tidak perlu moralnya juga bagus-bagus amat karena moral yang bagus bukan menjadi tolok ukur untuk dia menjadi pemimpin bangsa kita ini nantinya kecerdasan juga tidak akan menjadi tolok ukur percuma jasa S1, S2, S3 siapapun bisa asal syaratnya adalah tunduk kepada oligarki gitu asal saya menyatakan diri bersedia menjadi boneka begitu menjadi tunduk kepada semua yang dikatakan oleh mereka nah itulah syarat utama untuk menjadi pemimpin Indonesia nantinya jadi syarat-syarat yang ada di konstitusi kita syarat-syarat tambahan yang lainnya berbadan sehat dan sebagainya itu kan bisa dikarang yang seperti itu jadinya karena semuanya sudah tidak tidak murni lagi begitu ya kita ingin pemimpin yang begini ingin pemimpin yang begini bagaimana cara kita mewujudkannya kalau kita terkungkung dalam demokrasi yang bentuknya seperti ini Mas Yersu yaitu demokrasi duit kita bisa katakan begitu ini saya kira kita mengajak Anda para pemirsa of the record bahwa di akhir pekan tetapi ini saya kira berpikir sangat serius tapi ini problem kita saat ini jadi kita seperti terjebak dalam sebuah labirin yang kita sebut sebagai demokrasi tapi ini pseudo demokrasi saya kira demokrasi semu dan inilah yang kita hadapi dan jujur saja setelah akhirnya berapa ini 23 tahun era reformasi kita harus menghadapi sebuah realitas bahwa kita bukannya semakin maju tapi kita makin mundur jalan demokrasi kita saya kira itu catatan penting dari perbincangan kita kita tidak punya pretensi Mbak Aki untuk memberikan macam jalan keluar karena persoalannya sama komplik komplik yang kita bisa ajak itu saya kira adalah membangun kesadaran kembali membangun membangun akal sehat bahwa sebenarnya kalau kalian semua hidup ini sebenarnya kan sudah diatur kita tidak boleh kalau Anda menguasai semuanya hidup Anda itu juga tidak aman contohnya contoh begini Anda hidup kaya sendiri di tengah masyarakat yang sangat miskin Anda itu akan jadi sasaran kejahatan misalnya begini Anda tinggal di konkumuh tapi mobil Anda mewah-mewah kalau Anda tidak dirampok itu minimal mobil Anda dibaret oleh orang-orang tidak tenang hidupnya jadi nah ini orang-orang para cukong para pengusaha para penguasa yang pengusaha ini kelihatannya kok hidupnya tidak pernah cukup semua semua kekayaan mau dikeruk dikuasai mereka tanpa memperhatikan kesejahteraan dan amanat konstitusi bahwa semua kekayaan alam itu sumber daya dan kayaan itu digunakan sepenuh-penuhnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia bukan untuk sebagian orang ini saja saya kira kita bisa mengapil ya Mbak Mbak Agi ya setuju Mas Ersu saya ikut Mas Ersu setuju semuanya tadi bahwa kita harus sadar jangan abai dan jangan tertidur karena ini semua demi anak cucu kita mungkin kita sudah tidak ada lagi di dunia ini tapi anak cucu kita yang akan menanggung ya ya nah jangan juga jangan juga jangan masak bodoh banyak sekali orang kita kan gitu wis bukannya itu bukan urusan saya dah yang penting saya selamat ini juga cara berpikiran semacam ini saya kira berbahaya kejahatan itu bukan karena apa bukan karena kejahatan menang itu karena orang baik itu hanya diam saja gitu ya itu yang selalu mesti kita ingatkan jadi mulailah speak up mulailah berbicara gitu terhadap penyimpangan yang terjadi jangan berpikir pokoknya yang penting saya aman ini sangat berbahaya baik Mas Sersu sepertinya itu saja perbicaraan kita akhir pekan ini Mas Sersu iya oke terima kasih buat Anda sudah meluangkan waktu ngobrol bersama kita ngobrolan di balik di meja redaksi dan kita selalu mengingatkan mengapa kita mengambil perang semacam ini karena memang tugas media itu adalah sebagai watchdog demokrasi jadi sebagai anjing penjaga demokrasi yang akan terus menggonggong ketika ada sesim pemerintahan itu menyimpang dari asas-asas demokrasi mengelola pemerintahan seenaknya sendiri mengelola pemerintahan seperti yang tadi kacaunya betapa kacaunya pemerintahan ini tercermin dari penyusunan undang-undang Omnibus saya Arsbun Arief dan saya Agi Betta terima kasih atas perhatian penonton setia dari off the record terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 da 'rell